Halo teman-teman, apa kabar? Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan semangat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga. Ikuti terus. PEMBICARA 1 Tentang uang dan harta antara suami dan istri. Yang pertama, harta dan uang yang dimiliki adalah milik bersama. Jadi, penghasilan suami atau penghasilan istri adalah milik sama-sama. Sekiranya misalnya, istri memiliki penghasilan lebih daripada suaminya, maka walaupun istri memiliki penghasilan lebih besar dari suami, tetapi itu merupakan milik bersama. Atau misalnya, waktu suami dan istri sebelum menikah, istri sudah membawa sejumlah uang. Lalu mereka menikah, maka uang yang dibawa si istri juga adalah milik bersama. Atau bisa jadi seperti ini. Sebelum menikah, calon istri sudah mempunyai rumah, katakan. Lalu mereka menikah dan tinggal di rumah itu, maka harta itu, rumah itu juga adalah milik bersama. Lalu mungkin ada yang bertanya, Loh, kok enak sekali? Mana bisa begitu? Nah, disitulah harus dijelaskan, ditegaskan posisi, bahwa ketika suami dan istri diberkati dengan pernikahan kudus, bersatu dalam pernikahan kudus, maka bukan hanya raga mereka yang menyatu, tetapi segala sesuatu di dalam hidup mereka juga menyatu. Termasuk jiwanya, termasuk hartanya, dan uangnya. Nah, dalam posisi ini, mesti tegas, sekiranya istri mempunyai penghasilan lebih atau harta lebih yang dibawa ketika menikah, jangan jadi alasan istri berkuasa atas suami, atau istri menginjak-injak suami, atau istri memperlakukan suami dengan tidak hormat. Uang istri adalah uang suami. Uang suami adalah uang istri. Utang suami adalah utang istri. Utang istri adalah juga utang suami. Jangan sampai ketika suami ada utang, atau keluarga itu ada utang, lalu istri menolong untuk membayar, istri menagih supaya dibayar oleh suaminya kepadanya. Nah, ini Anda sedang mengkhianati kesatuan yang disiptakan Tuhan dalam pernikahan. dan itu akan mengakibatkan terjadi masalah di masa yang akan datang. Jadi, saya mau tegas dulu yang satu ini sebelum kita lanjut kepada hal yang lain. Saya ulangi. Harta, uang yang dimiliki adalah milik bersama. Walaupun itu sumbernya dari istri, walaupun itu sumbernya dari suami. yang sama-sama memilih. yang kedua, suami dan istri harus sepakat dan terbuka dalam mengelola keuangan, dalam menggunakan keuangan. sepakat di awal bagaimana caranya mereka Anda sebagai suami dan istri merencanakan keuangan. Misalnya dari penghasilan satu bulan, item-item apa saja yang harus disisihkan. Misalnya, contoh, begitu terima penghasilan suami gajian atau istri gajian, yang pertama, katakanlah, sisihkan persepuluhan. Yang kedua, disisihkan biaya untuk dapur. Yang ketiga, biaya untuk sekolah anak-anak. Yang keempat, misalnya, ditabung untuk biaya liburan. Nah, ini disepakati. Cara belanjanya atau misalnya disepakati kita boleh makan keluar, sekeluarga, artinya tidak makan di rumah, tidak masak, dua kali dalam seminggu, Sabtu dan Minggu. misalnya, perlu disepakati. Jadi, Sabtu dan Minggu tidak perlu masak, tetapi, boleh makan di rumah makan atau di luar. Nah, hal-hal seperti ini perlu disepakati, sehingga pengeluaran terkontrol dan juga terbuka. Nah, termasuk yang perlu disepakati adalah ketika Anda perlu memberikan bantuan terhadap keluarga, misalnya, orang tua di kampung, atau misalnya saudara-saudara yang lain. Nah, ini pun perlu terbuka. Tidak boleh ada memberikan bantuan kepada keluarga besar secara diam-diam. Dan, yang paling ideal adalah kalau yang membutuhkan bantuan itu adalah dari pihak suami, istrilah yang menyerahkan. Dan, kalau dari keluarga dari pihak istri yang membutuhkan bantuan Anda, suamilah yang menyerahkan. Nah, itu indah sekali. ada hubungan X seperti itu yang diciptakan dalam rangka kita membantu keluarga. Nah, jadi, dua hal ini mesti tegas dulu di dalam mengelola keuangan. Yang pertama, bahwa harta dan uang adalah milik bersama. Yang kedua, sepakat dan terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada dusta di antara suami dan istri tentang keuangan. Jangan sampai itu jadi celah yang membuat timbul permasalahan. Kemudian, kita akan bahas tentang konflik yang bisa timbul atau masalah yang bisa timbul karena masalah keuangan. Masalah yang pertama adalah apabila suami dan istri kekurangan uang. Pasti terjadi biasanya stres saling menyalahkan. suami dan istri. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau terjadi masalah keuangan, kekurangan uang dalam keluarga harus dihadapi secara dewasa dan bersama-sama. Persoalan keuangan di dalam rumah tangga adalah persoalan bersama. walaupun suami pada umumnya adalah tulang punggung dalam rumah tangga, harus sama-sama juga menghadapi persoalan tentang kurangnya keuangan. Cari solusi kalau suami yang harus bekerja, istri memberikan support dan semangat. Masalah keuangan, kurangnya keuangan bisa terjadi karena kurang bijaksana mengelola uang. lebih besar pasar daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, disinilah pentingnya perlu merencanakan pengeluaran, perlu merencanakan pengelolaan uang, perlu merencanakan target-target yang ingin dicapai. Merencanakan pengelolaan keuangan itu harus dibuat berdasarkan prioritas. Utamakan yang paling penting, hindari yang kurang penting atau yang tidak penting, dan tunda apa yang tidak penting atau yang tidak urgent. Misalnya, kalau Anda ingin membeli kendaraan atau kelahan mobil, tetapi Anda sudah mempunyai sepeda motor, namun dilihat dari penghasilan yang Anda miliki berdua sebagai suami dan istri, belum aman untuk membeli mobil, maka ditunda dulu supaya tidak jadi masalah di masa yang terdatang. Jadi, susun prioritasnya, apa yang paling penting, itu yang diutamakan. Hindari yang tidak penting, tunda yang tidak mendesak. Seperti itu cara mengelola keuangan agar tidak terjadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Masalah kurangnya keuangan juga bisa diakibatkan karena malas, malas bekerja. Nah, kalau ini solusinya sudah tentu harus bertobat, harus bangkit, harus bangkitkan semangat untuk mencari pekerjaan. Ambil peluang, walaupun itu masih kecil, daripada tidak ada sama sekali. Sambil mengintip peluang yang lebih besar. lebih baik ada penghasilan walaupun kecil daripada tidak ada sama sekali. Karena kebutuhan ada terus. Tetapi kan itu kita berpikir untuk sementara. Apabila nanti ada peluang yang lebih besar, ambil peluang itu. Masalah kekurangan keuangan bisa juga terjadi karena memang penghasilan yang Anda miliki adalah kecil. manajemen keuangan keluarga sudah diatur. Sedemikian rupa. Bukan juga malas. Sudah bekerja, kerja keras. Tapi penghasilan masih kecil. Apa solusinya? Bahwa solusinya adalah maka penghasilannya harus ditambah. Nah ini seringkali tertutup dari pemikiran banyak orang. Kalau selama ini Anda mempunyai satu sumber penghasilan, maka ciptakanlah sumber penghasilan yang lain tanpa menutup yang satu. Katakanlah menjadi dua atau tiga sumber penghasilan. Bagaimana caranya? Contoh misalnya, kalau Anda seorang guru pulang mengajar dari sekolah, Anda bisa buka list privat atau kursus di rumah atau ke rumah-ke rumah murid yang membutuhkan list privat daripada Anda. Sabtu dan Minggu di akhir pekan, misalnya Anda bisa membuat list olahraga bela diri misalnya kepada yang lain. Atau kalau Anda seorang buruh atau karyawan di perusahaan, Anda mempunyai space lebih di rumah. Katakanlah ada satu kamar yang kosong atau ada lahan yang bisa dibikin kamar, sewakan satu kamar tersebut kepada orang yang membutuhkan kos tempat tinggal. Lalu, sisanya mungkin Anda bisa beternak ayam misalnya begitu. Jadi, apapun peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menambah sumber penghasilan. jadi jangan biarkan sumber penghasilan Anda hanya satu sumber saja. Usahakan ada dua, kalau boleh ada tiga. Tinggal kita mengatur potensi yang ada dan waktu yang tersedia. Misalnya, istri-istri dalam zaman modern sekarang bisa berjualan di rumah secara online misalnya seperti itu. Dipikirkan ide-ide kreatif untuk boleh menambah penghasilan. Nah, masalah yang kedua yang bisa timbul karena uang adalah karena suami dan istri seperti tadi saya katakan tidak sepakat di dalam mengelola keuangan. Suami dan istri memang datang dari latar belakang yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, cara belanja uang yang juga berbeda, mungkin dari dididikan orang tuanya. Misalnya, Anda lahir dari keluarga yang orang tuanya dulu memanjakan. Maka ketika Anda menikah, Anda menjadi orang yang pengennya di situ ingin sesuatu, di situ harus ada. Maka Anda menjadi orang yang boros, suka belanja, suka jajan. Ada keinginan untuk belanja, terus shopping, terus seperti itu. Ini bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa begini. Ini adalah latar belakang, gaya hidup yang berbeda dari keluarga atau dari lingkungan di mana dulu Anda dibesarkan. Itu sebabnya perlu sepakat dan terbuka mengenai pengelolaan keuangan. Dikelola secara bersama-sama. karena seperti di awal dikatakan bahwa harta dan uang adalah milik bersama. Masalah yang ketiga yang bisa timbul akibat uang adalah apabila suami dan istri mempunyai ambisi untuk menimbun kekayaan. Setiap kita boleh memiliki cita-cita untuk menjadi kaya. Itu tidak salah. Tetapi apabila cita-cita itu berubah menjadi ambisi maka itu yang berbahaya. Karena ambisi membuat orang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya dan mengorbankan hal-hal yang berharga. Misalnya seperti waktu perhatian kebersamaan dengan keluarga bisa dikorbankan karena ambisi untuk mencapai yang diinginkan yaitu menjadi kaya atau menimbun kekayaan. ambisi ini timbul karena adanya cinta akan uang. Nah ingin menjadi kaya boleh tetapi jangan jadikan itu ambisi untuk menimbun kekayaan. Motivasi kita harus benar harus lurus kita mau diberkati oleh Tuhan tetapi kita juga harus jadi berkat bagi sesak sebab ingat baik-baik ceripayah kita tidak menambah kekayaan tetapi berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Masalah yang keempat yang bisa timbul karena uang adalah cara pandang yang salah tentang uang. menganggap uang adalah segala-galanya dengan banyak uang akan dihormati dihargai orang lain dengan banyak uang akan bisa menguasai orang lain dengan banyak uang akan bisa melakukan segala sesuatu yang diinginkan dengan banyak uang bisa bahagia apakah itu betul? Tidak tentu itu adalah pandangan yang keliru banyak orang sedaraku berlimpah uang dan hartanya tetapi suami dan istri hubungannya tidak baik hubungan mereka seperti neraka anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi pemberontak terhadap orang tuanya tidak betah di rumah lalu kalau kondisi keluarga seperti ini untuk apa uang yang banyak itu? Jadi uang bukan segala-galanya memiliki cara pandang yang benar tentang uang banyak juga orang memiliki uang tetapi karena kesombongan angkuh tidak ingin mengulurkan tangan untuk orang yang butuhkan maka orang itu pun tidak dapat penghargaan dan penghormatan dari orang lain memiliki banyak uang juga harus disertai dengan kerendahan hati dan kesediaan membantu orang yang membutuhkan cara pandang seperti ini bisa mengakibatkan orang kehilangan value atau norma nilai kehidupan seperti kehilangan kasih integritas nilai-nilai kekeluargaan bahkan bisa sampai lupa dengan Tuhan kalau Anda punya anak jangan besarkan anak saudara dengan menanamkan nilai tentang uang dengan memberikan dia fasilitas yang luar biasa dengan memberikan dia uang tanpa perhitungan maka dia akan tumbuh dan berkembang dan mendasari nilai hidupnya dengan uang dan dia pun akan memandang orang lain dengan berdasarkan harta dan uang atau keberadaan seseorang tetapi ajarlah anak hidup dalam integritas hidup dalam kedisiplinan hidup dalam kasih hidup dalam pengorbanan hidup dalam pengabdian hidup dalam kerelaan menolong orang yang butuhkan maka dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki value hidup yang tinggi dan kita percaya kebajikan kemurahan akan mengikuti kehidupannya kelak di masa yang akan datang karena itu ingat baik-baik teman-teman bahwa uang bukanlah segala-galanya apabila anda gagal menjadikan uang sebagai alat yang baik ia akan menjadi tuan yang jahat uang hanyalah sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk manfaat dalam hidup kita dan keluarga kita uang bukanlah tuan yang menguasai hidup kita yang kita layani dan yang kita utamakan bukan uang bukan kunci kebahagiaan kunci kebahagiaan adalah apabila kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera karena kasih karena itu bapak ibu teman-teman semua janganlah jadi hamba uang harus mempunyai rasa cukup dan syukur cukupkan diri dengan apa yang ada dan kemudian yang terakhir adalah saya ulangi miliki manajemen yang baik bersama sepakat di dalam mengelola keuangan keluarga suami dan istri harus ingat baik-baik harta dan uang yang dimiliki adalah milik bersama Tuhan memberkati selamat selamat Terima kasih telah menonton!